Kalau dimasangnya di Masyato itu dijamin bro, rapi. Makanya saya selalu merekondasikan ke teman-teman di mana pun berada, khususnya yang ada di kawasan Lekujang, Limunding. Kalau teman-teman mau pasang stiker di motornya silahkan aja datang ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Lentobing. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan cara memasang spotpad ya di motor NMAX tahun 2020. Kebetulan kita memang masih ada di kampung alaman istri ya. Tempatnya ada di Majalengka, ini rumah mertua saya di sini. Oke lanjut ke tema, cara memasang spotpad di motor NMAX tahun 2020. Namun sebelum video selanjutnya jangan lupa saya ingatkan like, komen, dan subscribe ya. Agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang sudah bergabung saya ucapan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung silahkan bergabung. Dan saya ucapan juga banyak-banyak terima kasih. Jadi jangan lupa ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke lanjut ke tema, cara pemasangan. Nah, konten di motor NMAX ya. Oke, motor ini akan dipasang spotpad atau stiker. Warna merah, merah seperti ini ya. Pertama-tama, untuk cara pemasangannya, kita bongkar dulu. Kembali komernya. Dan yang paling utamanya tadi kita pasang. Ini bakpornya ya. Ini bakpornya. Kita dipasang ya. Dan selanjut, pemasangan proper body depannya ya. Seperti biasa, caranya seperti ini ya. Oke, bagi teman-teman yang mau pasang stiker atau spotlet. Yang ada di kawasan Majalengka khususnya. Di kawasan Likujang ya. Silahkan aja kunjungi. Mas Yanto yang ada di depan sekolahan ya. Ini oke, balik lagi ke tema. Cara pemasangannya seperti ini ya, bro. Bermodalkan korek. Pemasangannya rapi banget, bro. Mb itu hampir satu giga ya. Bayan gede. Oke, bro. Ini lanjutnya pemasangannya. Ini kalau untuk warna merah ini memang cara pemasangannya agak-agak sulit ya, bro. Makanya harus lebih hati-hati lagi. Beda dengan warna-warna hitam atau putih. Kalau untuk warna merah seperti ini, ya agak-agak susah. Tapi, walaupun susah, kalau masangnya di Mas Yanto itu dijamin, bro. Rapi. Makanya saya selalu merekondasikan untuk teman-teman di mana pun berada. Hhususnya yang ada di kawasan Likujang, Likunding. Kalau teman-teman mau pasang stiker, api motornya silahkan aja datang ke sini ya. Oke, maju. Secara pemasangan seperti ini. Oke, ini tinggal potong-potong aja ya, bro ya. Untuk sebelah kanannya. Sudah mau selesai. Sudah dirapihin. Ini sedikit lagi sebelah sininya. Tapi kalau pemudik motor masih banyak. Masih banyak pemudik motor, mah. Pokoknya yang bukan-bukan pegawai sih ya. Iya, biasanya gitu. Yang jagang, yang belakang. Saya pulang kemarin, ini bujang-bujang jalanan, loh. Oke, bro. Tinggal proses pemotongannya, pinggirnya. Kita rapi seperti ini. Oke, bro. Untuk yang sebelah kanannya. Sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Lanjut. Untuk yang lainnya-lainnya. Sekarang kita parkournya ya. Sedikit lagi nih. Bagi belakang. Kalau nggak dibuka, nggak dibuka. Oke, bro. Ini tinggal yang parkournya ya. Untuk parkournya, kalau untuk cara pemasangannya, kita harus mempongkarnya dulu ya. Atau membuka parkournya dulu. Kita pongkar dulu parkournya. Seperti ini. Lalu untuk pemasangan seperti ini. Dan kebetulan yang punya motor juga ada di sini, bro. Menyaksikan atau menunggu hasil variasinya ya. Ini yang punya motornya ada di sini, bro. Sama keluarganya, bersama anak-anaknya. Dia menunggu proses pemasangan skotlet di motornya. Oke, ini mas, ini tahun berapa ini mas motornya mas? Tahun 2021. Katanya motornya tahun 2021, bro. Makanya saya selalu merekondasikan untuk teman-teman yang punya motor NMAG ataupun motor-motor yang lainnya. Silahkan aja untuk pemasang variasi skotlet. Datang aja ke Likujang atau Limunding ya. Khususnya yang ada di kawasan Likujang. Oke, cara balik lagi ke pemasangan. Cara pemasang di skotlet ya. Caranya seperti ini. Oke, bro. Tinggal pakai korek aja seperti ini. Kalau untuk warna merah ini memang agak-agak sulit ya, bro. Beda dengan yang warna-warna yang lainnya. Maka kita harus lebih hati-hati lagi cara pemasangannya. Tapi kalau untuk Pak Sianto, karena memang dia udah profesional, skill-nya pun luar biasa, bro. Jangan diragukan lagi. Makanya saya selalu merekomendasikan kepada teman-teman dimanapun berada. Dan mudah-mudahan juga menjadi referensi ya untuk teman-teman untuk pasang stiker atau skotlet di motornya. Oke, ini prosesnya seperti ini. Oke ya, bro. Untuk sparkboardnya sudah kita pasang. ini depannya ini depannya udah-udah kita pasang dengan warna merah juga. Lalu untuk cara pemasangan belakangnya kita harus membongkar sparkboardnya ya. Makanya tadi kita bongkar dulu sparkboardnya. Tapi kalau untuk pemasangan area depannya tidak usah ya. Kita langsung pasang aja seperti ini. Akhirnya kita untuk pemasangan koper depannya ya. Seperti ini. Oke, bro ya. Untuk depannya udah selesai. Nanti kita tinggal area sebelah sini. Namun sebelum area sini kita lari ke belakang dulu ya. Di sini kita pasang bel joknya dulu ya. Ini kita pasang bel joknya dulu. Kita pasang bel joknya dulu seperti ini. sama pemasangannya seperti di body-body ya. Seperti ini. Oke, bro. Untuk atasnya kita pasangnya bisa dibuka ya. Tapi kalau untuk bawahnya kita harus membongkarnya dulu ya. Kita harus membongkar dulu bel joknya ya. Karena memang untuk yang bawahnya susah, bro. Kalau tidak dibuka. Kalau untuk yang atas tidak usah dibuka ya. Jadi kita buka dulu aja. Oke, ini udah kita buka ya bel joknya ya. Kita masangnya di sini aja. Kalau untuk yang bawahnya memang kalau tidak dibuka susah, bro. Makanya kita bongkar ya. Seperti ini kita buka dulu bel joknya. Oke, ini prosesnya tinggal sedikit lagi, bro. Tinggal potong-potong aja pinggir-pigirnya ya. Seperti ini. memang kalau potongnya nempel untuk potong-potong di bawahnya susah juga ya, bro. Makanya kita bongkar timnya. Ini udah mau rapi sedikit lagi. Tinggal potong-potong aja ujung-ujungnya. Oke, ini sudah selesai ya. Tinggal sedikit lagi bagian airnya di sini-nya. Tinggal dipotong aja nanti. Ya, bro ya. Untuk area box lagi. Area PL joknya sudah selesai lupu masangannya. Tinggal ini aja akhirnya. Oke, ini udah selesai ya. Rapi seperti ini. Bisa kita pasang lagi aja nanti ya. Untuk PL joknya sudah selesai ya, bro ya. Ini hasilnya lupu masangan PL jok. Seperti ini rapi. Tinggal kita pasang aja nanti ya motornya. Lanjut untuk pemasangan bodi samping sebelah kiri ya. Pemasangan bodi samping sebelah kirinya seperti ini. ya, bro ya. Untuk yang atasnya sudah kita potong nih. Ini udah rapi. Tinggal area bawahnya ya. Oke, area bawahnya. Lanjut. Tinggal sedikit lagi prosesnya nih, bro. Oke, bro. Kita sedikit lagi prosesnya. Oke, bro. Ini udah selesai. Tinggal sedikit lagi. Tinggal kita potong ya ini ya. bawahnya kita potong menggunakan natter ya. Kita rapi dulu aja seperti ini. Oke, kita potong aja. Jadi sih sudah mulai mau rapi, bro. Oke, kita potong bawahnya. untuk pemasangan untuk pemasangan bodi samping sebelah kiri sudah selesai. Tinggal proses perlapian ya ini ya. Oke, ini udah kita potong ya. Biar ini kelihatan lagi seperti ini. Untuk pemasangan sebelah kiri sudah selesai. dan untuk benar-benar kita pasang ya seperti ini ya. Kita pasang dan lanjut untuk yang sebelah kanan juga ini yang sebelah sininya sudah kita pasang juga ya, bro ya. Untuk pemasangan sekolah dimana pemasangan tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih. Mohon-kohon-kohon-kohon jangan lupa ingatnya lagi like, komen, dan subscribe ya agar kita lebih semangat lagi dan buat konten-konten yang berkompat. Nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru-baru.